Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channelnya Bang tutus singkosakbi kali ini Bang tutus akan berikan tutorial cara pembuatan ekor macana ini bahan ini kita persiapkan dulu apa kain ini yang kita sudah jahit kita sudah jahit apa segitiga gini mucuk bung ini teman-teman yang mucuk bung yang mucuk bung ini dan jangan lupa takron ini utama ini takron takron tahu takron kan temen-temen takron ini yang dibuat dari apa ini untuk pembuatan bantal apa gitu ini nah ini takron ini takron Oke ini kita masukkan gini kita masukkan masukkan gini dan kita doang sampai sampai penuh sampai penuh hai 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 selamat menikmati nah ini teman-teman ini jadinya kayak gini jadinya gini untuk ukuran panjang itu terserah tapi ini punya bang 50 cm panjang ini untuk ukuran panjang terserah panjang dengan yang penting ini diisi dengan rapat ini nanti dipasang rapianya sini sudah beres ini kita jahit dulu ya teman-teman kita jahit oke teman-teman gini ya ini kita jahit kita jahit dulu nanti kita tinggal putar putar begini putarnya dulu putar-putar kemucing ini sampai sini nah ini kita jahit ya teman-teman kita jahit ini kita jahit dulu kita jahit dulu oke selesai teman-teman kita tinggal pasang ekornya ini tinggal ngasih yang ukuran panjang nanti ekornya sini biar akar kelihatan nampak panjang oke teman-teman hasilnya begini oke tinggal bantu pasang di sini di ekor oke ekor sini kita pasang oke tinggal menjahit oke kita balik dulu kita jahitnya kita jahit dulu ya oke 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 selamat menikmati Oke teman-teman selesai sudah selesai ini mungkin bisa berguna bagi teman-teman ini versinya bang tutus hingga sakti oke teman-teman nah ini teman-teman sudah jadi ekornya oke tinggal setel badan sama kepala oke itu tadi dari bang tutus hingga sakti semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum